hai oke Mari kita belajar lagi pada kesempatan kali ini kita akan belajar PowerPoint ya sudah lama kita tidak belajar PowerPoint di sini saya akan coba jelaskan bagaimana secara membuat foto slide menggunakan PowerPoint nah jika Anda mempunyai banyak foto ya dan ada ingin mengeditnya agar foto tersebut menjadi foto slide jadi setnya itu menarik-menarik ya di sini kami menggunakan Microsoft Office 2019 jadi PowerPoint nya nanti 2019 ya PowerPoint 2019 kurang lebih tampilannya seperti ini hasilnya jadi sudah dikelengkapi musik juga ya Oke saya akan jelaskan bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara memasukkan sumpah musik hai oke langsung saja Mari kita simpan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung di channel are solar di sini kami akan share banyak panduan untuk kita belajar bersama Mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe like Hai comment dan share Oke di sini saya menggunakan PowerPoint 2019 ya kita buka PowerPointnya Oke kita bisa lihat di sini ya untuk versi PowerPoint yang kami gunakan ke 2019 ini Microsoft Office Proposional 2019 Anda bisa menggunakan PowerPoint versi berapa saja terserah Anda mungkin ada perbedaan pada bagian animasinya saja nanti animasinya berbeda nah oke kurang lebih tampilannya seperti ini kita buka ya lalu kita buat halaman baru blank presentation di sini klik saja Oke nanti kurang lebih seperti ini kita akan buat tampilan yang HD ya full nih kita hapus ukurannya HD yaitu 16 banding 9 ya kita masuk ke sini terlebih dahulu kita setting pada bagian kertasnya kita masuk ke desain Hai lalu Anda sokong ke samping sini pilih CJ CJ slide lalu pilih custom di sini atau pilih yang ini saja langsung nggak apa-apa ini kita setelah otomatis ke sini ya atau mungkin di sini klik Hai selanjutnya Anda pilih yang ini ya sekian 16 banding 9 yang ini saja yang HD Hai lalu klik OK saja pilih potret di sini potret ya Oh di sini Hai Anda atur landscape ya oke jangan potret Anda atur landscape lalu klik OK nah seperti ini kurang lebih selanjutnya kita masuk ke home pada halaman home disini kita pilih inset lalu Anda masukkan sebuah fotonya di sini Anda perhatikan bahwa Anda masukkan foto pilih Hai nih ya foto album pilih new foto klik saja Hai nah nanti kurang lebih akan terbuka kotak dialog seperti ini pada halaman ini kita pilih disini ya file disk lalu Anda cari fotonya Oke kita cari foto Hai yang akan kita jadikan foto slide nah ini misalkan yang ini ya Oke ini ada beberapa foto Hai Nah satu contoh yang ini satu saya pilih saja untuk memilih beberapa foto yang banyak sekali seperti ini kontrol Anda ada tekan ya di keyboard anda kontrolnya anda tekan CTRL ya Anda tekan lalu anda klik mana yang akan anda masukkan misalkan yang ini yang ini Oke kita klik terserayat siang ini sel yang ini yang ini dan yang ini lalu yang ini Hai lalu yang ini misalkan ya terus yang ini Oke selanjutnya yang ini jika sudah ya silakan anda klik inset saja langsung klik inset jika ada masukkan semua foto yang enggak masalah ya silahkan Anda masukkan semua Oke selanjutnya disini anda pilih ini fitur rotot disini fit satu misalkan satu halaman dua foto ya oke di sini bisa jadi hasilnya seperti ini satu halaman ini satu halaman segini jadi dua foto misalnya saya akan isikan satu foto saja tapi di sini kita setting nah ini kalau ini full ya full full jadi kita tidak bisa mengatur tema ini full satu lembar sekarang kita pilih satu fitur saja yang ini lalu biar kita bisa memilih tema disini frame ya posisinya ini bukan tema ya jadi bentuk fotonya nanti kita pilih Oke misalkan yang mana ini kita cari terserah Anda ya Nah yang ini saja lalu tema ya disini tema klik Bros kita cari tema disini nanti akan menemukan beberapa tema ya misalnya yang mana coba yang ini ya kita klik tema bisa kita ganti terserah lalu klik select Hai nah lalu coba kita klik Oke nah hasilnya seperti ini ya ini temanya seperti ini kita lihat disini setnya Oke seperti ini temanya kalau kita mau ganti temanya ini kan kurang bagus kita ganti saja kita masuk ke insert lagi di sini inside lalu pilih foto album kita edit foto album di sini pilih edit foto album Hai selanjutnya pada bagian tema kita ganti kita cari misalkan yang mana ya coba yang paling bawah ini Hai klik lalu update Oke tampilnya seperti ini ini juga masih kurang bagus ya kita cari lagi Hai silakan bebas ya Anda mau menggunakan yang mana misalkan yang galeri ini coba Hai piksalat klik oke oke yang ini saja ya Hai ini kesannya fotonya nanti seperti ini ya oke es kesan di atas seperti ini Hai Oke atau mungkin kita cari lagi enggak apa-apa kita cari lagi yang mana terserah Anda mau kita coba lagi semuanya enggak apa-apa Hai kecewa yang ini Hai Oke ini seperti ini Hai Oke ini seperti ini Hai kurang lucu ya tidak cari Hai yang ini coba Hai Oke ini seperti ini simpel sekali kita cari kita cari lagi Hai kita cari lagi Hai opistema coba apa-apa Hai Oke kosong seperti ini ya Hai kayak kita edit lagi kita cari yang nih Resto perfect coba Hai Oke seperti ini bawahnya ya ya Hai Oke cakep banyak tadi ya tapi coba bawahnya lagi barangkali ada yang lebih cakep ini organik siapa Hai Oke seperti ini ya Oke yang ini saja saya akan gunakan yang tampilan ini saja ya organik ini cukup cakep ya jadi berpinggai-pinggai seperti ini Hai Oke langsung kita mulai buat slide ya kalau ini kan kita kita kalau kita play itu belum slide ya misalkan kita play ya dari awal disini kita buat nomor sepilih dulu foto album Hai misalkan kita isi 2021 Hai sini mungkin Hai kenangan ya lu kenangan Hai keluarga kayak gitu aja keluarga atau teman-teman ya terserah Anda di sini ya terus teman-teman teman-teman atau mungkin ini foto kenangan Irmas ya ini kan acara remaja masjid Irmas kayak gitu aja atau disingkat itu remaja masjid ya ini Oke seperti ini ini kalau kita play ya misalnya kita play klik di sini ini belum slide ya Nah ini seperti yang ini aja polos ya baru kita klik tampil ya ini slide-nya seperti ini polos belum ada efeknya ya Oke klik kanan pilih selesai kita tambahkan efek ya di setiap slide-nya Ayo kita misalkan tambah efek yang pertama yang ini kita masuk ke sini transition Oke lalu anda pilih misi di di sini barisan sini yang pertama saya akan pilih yang ini coba ya Oke seperti ini album foto 2021 Hai kei yang ini saja lalu tandanya disini saya akan buang ya ini berapa durasinya berapa detik ya terserah anda ini bisa anda atur untuk audionya saya akan tidak isi audio kalau anda mau isi saja seperti ini Hai Oke jadi nanti pas perpindahannya itu ada audionya Oke Oke saya akan tidak isi Hai lanjutnya set keduanya ini foto keduanya kita pilih yang mana misalkan yang yang ini coba Hai Oke seperti ini efeknya kita lihat seperti ini Oke tandanya kita buang yang ini Oke Hai yang ketiganya kita cari yang mana ini misalkan yang ini apa ini Hai Oke seperti ini cap ya Tandanya jangan lupa kita buang lagi yang keempatnya kita pilih misalnya yang ini apa Hai Oke cari yang mana Hai kayak ini percaya yang ini saya jangan bawah terus lanjut yang kelima kelima misalkan yang kelima misalkan yang kelima yang mana ini Hai yang ini ini pecah Oke ini pecah Oke ini pecah seperti ini Tandanya kita buang selanjutnya yang keenam kita cari yang kayak ini coba Hai Oke seperti ini ya Hai Hai Oke yang seperti ini saya slide ke samping selanjutnya yang ketujuh ini Tandanya kita buang ketujuh Hai coba yang ini Hai Oke seperti ini ya Oke sip Hai terus yang ke-8 Hai terus yang ke-8 kita pilih yang ini Hai ini kebawah Oke seperti ini seperti buku ya Hai terus yang ke-9 yang ke-9 yang ke-9 yang mana ini Hai ini apa Hai Oke yang 9 seperti ini yang ke-10 Hai ke-10 Hai ke-10 kita cari yang ke-10 yang mana ini Hai ini seperti apa ini Hai Oke yang 10 Hai yang 10 mana ini biar cantik hai oke yang ini saja Hai karena kita buang nah ini sudah selesai sampai 10 Hai kalau kita play ini ini hasilnya seperti ini kita lihat di sini ya tempatnya di sini kita coba apply hasilnya seperti apa nah seperti ini ya oke foto album 2021 kenangan ini belum ada musiknya ya Nah ini Hai ke-10 Hai mes oke Hai Wuh ini cakep sekali ya oke hai 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 oke selesai silahkan anda mau tambahkan banyak foto ya terserah anda ya bebas selanjutnya kita tambahkan sebuah musik ya biar ada musiknya kita tempatkan di sini halaman 1 lalu klik kanan Hai halaman 1 di sini ya lalu kita masukin set Hai lalu pilih audio di sini pilih audio yang ada di PC silahkan anda masukkan Hai ada cari musiknya misalnya saya akan tambahkan musik yang mana terserah anda ya silahkan misalkan lagu kenangan atau apa terserah anda saya akan masukkan yang ini lalu klik inside nah kita tempatkan disini kalau kita tempatkan dimana saja terserah anda ya bebas ini enggak akan terlihat audionya klik kanan Hai pada ikon spekker anda klik kanan lalu pada bagian stiller disini klik pilih play in background disini play in background jika anda ingin crop anda potong nah disini ya ada bagian stream stream ini trim kita klik ini untuk memotong misalkan mau ambil rapnya saja seperti ini ya Hai jadi misalkan mau anda ambil rapnya saja misalkan kita ambil seluruhan seperti ini saya tidak akan potong segini saja pull lalu klik ok Hai nah jika sudah ini musik sudah kita masukkan ya hai oke Hai mungkin anda akan menambahkan sebuah teks ini musik kalau kita play sudah ada coba kita play terlebih dahulu ya kita bisa dari sini juga bisa transmission kita preview disini klik Hai Hai kalau dari sini musiknya enggak kedengeran ya kita playnya dari sini nanti ada musiknya nah bisa anda lihat ada dengarkan ya ada musiknya ayo 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 Oke selesai Untuk menjalankan slide-nya Jangan lupa Anda tekan enter pada keyboard Anda Agar slide-nya berjalan Misalnya seperti ini Lalu Anda tekan play di sini Lalu tekan enter Anda pada keyboard-nya Tekan enter saja Oke seperti ini Tekan enter lagi Ini kalau masih dalam file mentah seperti ini Tekan enter Tapi kalau sudah jadi video tidak usah Jadi sudah file jadi video Misalnya kita tambahkan support text lagi Misalnya kita tambahkan support text lagi Misalnya kita tambahkan support text lagi Terserah mau tambahkan text apa Di sini ya Silakan Misalnya saya akan tambahkan lagi Text Apa ini Tulisan di sini Misalnya insert Tambahkan text Oke Wiss kita ikut kekeser Nah yang ini kita keser ke sini Misalnya kita tambahkan text Anak cerdas gitu Anak-anak cerdas kayak gitu Sudah seperti itu Saya kecilkan lagi Kita block Kita kecilkan Seperti ini Tempatkan di sini Ini di syntax-nya masih bisa Anda ganti Ya terserah Di sini Anda bisa ganti Oke Mau gunakan text yang model apa ya Saya akan gunakan yang ini saja Anda bisa beri efek animasi yang ini Text-nya Ini kan diam saja Kita ganti Tambahkan animasi Anda klik di sini Animation Lalu Anda pilih animasinya Misalkan yang mana Misalkan animasinya Yang ini coba Oke ini naik ke atas Kalau yang ini Ke atas lagi Oke Oke kalau ini Efek hilang ya Kalau ini apa ini Oke seperti ini Kalau ini apa ini Berputar saja yang ini ya Oke seperti ini Lalu Anda masukkan Animasi panel Jangan lupa di sini Pilih Start with preview Nah seperti ini Jadi hasilnya seperti ini Oke Ini bisa kita panjangkan lagi Ya terserah Anda ya Silahkan Jika Anda ingin menambahkan Banyak text juga bisa Jika selesai Anda edit Anda buat Foto slide Anda mau simpan Dengan hasil video Kita klik saja di sini File Lalu pilih Save As Pilih Browse Lalu Anda mau simpan Di mana Beri namanya Misalkan namanya Foto album 2021 Irmas Irmas Saya beri nama seperti itu Irmas Di sini Save As tipenya Anda ganti Menjadi video Di sini MPG 4 video Ya klik saja Lalu pilih Save Nanti tersimpan Menjadi format video Ini proses simpannya Di sini bisa Anda lihat Kita tunggu sampai selesai Nah ini sudah selesai Coba kita cek videonya Kita cek hasilnya Terus simpan di dokumen Nah ini Albumnya Coba kita play Nah ini Hasilnya seperti ini Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh